Intro Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Gamai sejahtera Tuhan menyertai kita semua Puji Tuhan jika lo kita masih diberi tubuh yang sehat hingga hari ini Pagi ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan dari kitab kejadian pasal yang ke 36 sampai dengan 38 Namun kita akan merenungkan sebagian dari kitab kejadian pasal yang ke 37 ayat yang pertama sampai dengan 36 Pasal ini menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya Bagaimana kisah seorang muda belia yang bernama Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya hingga akhirnya Yusuf dijual ke Mesir Kita lihat di dalam ayat yang keempat demikian firman Tuhan Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah Diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf lebih disayangi oleh Yaakub sang ayah Karena dibuatkan jubah yang bagus Melihat hal tersebut menyebabkan saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati Tertulis di dalam ayat yang ke 11 Dan semakin membenci Yusuf karena mendapat dua nubuatan mimpi Tertulis di dalam ayat yang ke 5 Dan yang akhirnya berujung pada niat jahat dari saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke 20 Nah, hal apakah yang dapat kita renungkan melalui perukum ini? Ada pemata yang mengatakan, dari mata turun ke hati Pemata ini bisa diartikan hal yang baik dan yang buruk Mata adalah jendela hati Jika mata kita baik, maka hati kita bersih Begitu pula sebaliknya, jika mata kita jahat, maka hati kita menjadi kotor Pilihan ada di tangan kita sendiri Iri hati Jika iri hati ini dipupuk terus selama-kelamaan Bisa menimbulkan benih kebencian terhadap orang lain Dan akhirnya, kalau kebencian ini terus dipelihara Bisa berujung kepada kejahatan Pagi ini kita mau renungkan Sebagai orang percaya, bagaimana kasihkap kita untuk menjauhi itu semua Yang pertama, mengucap syukur senantiasa Dengan mengucap syukur, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki Dan kita dijauhkan dari iri hati Yang kedua, berdo'alah senantiasa Karena daging kita ini lemah Kita perlu hikmat dan pimpinan roh kudus Untuk kita dimampukan terus menjaga mata dan hati kita Supaya selalu tetap bersih Dan yang ketiga, membaca dan renungkanlah firman Tuhan Supaya firman Tuhan itu tertanam di hati kita Menjadi remah di dalam setiap kehidupan kita Dengan demikian, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita Dan terang buat jalan kita Amin Semoga perlindungan ini boleh memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih